selamat datang di youtube channel azura cooking di video kali ini aku mau bikin santan tahu tempe kacang panjang mau tau cara bikinnya? simak terus videonya ya oke disini aku sudah siapkan satu papan tempe kemudian aku akan potong dadu nah jadinya seperti ini kemudian ini aku sisihkan dulu disini aku juga sudah siapkan dua buah tahu putih kemudian tahunya aku boleh menjadi dua bagian setelah itu aku bagi lagi menjadi dua bagian dengan bentuk segitiga seperti ini dan ini aku mau sisihkan dulu untuk kacang panjangnya disini aku menggunakan tujuh buah yang sudah aku potong menjadi tiga bagian kemudian aku potong pendek lagi seperti ini nah disini aku sudah panaskan minyak kemudian aku mau goreng tempenya dulu setelah kekuningan seperti ini kemudian kita balik goreng sampai mateng tapi jangan terlalu kering nah seperti ini cukup kemudian kita angkat dan sisihkan setelah itu aku mau goreng tahunya juga gorengnya jangan terlalu kering ya cukup sampai berkulit saja setelah kekuningan seperti ini jangan lupa kita balik nah seperti ini cukup kemudian ini kita angkat dan sisihkan langkah selanjutnya masukkan ke dalam blender 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 2 buah kemiri 10 buah cabai keriting setengah saset terasi kemudian kita tambahkan secukupnya air dan ini kita blender sampai halus langkah selanjutnya kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi kemudian kita aduk-aduk sebentar setelah itu tambahkan ketumbar bubuk kunyik bubuk dan lada bubuk aduk lagi sampai tercampur rata selanjutnya kita masukkan daun salam daun jeruk serai dan lengkuas kemudian ini kita tumis sampai dia mateng dan harum nah ini bumbunya sudah mateng dan harum kemudian kita masukkan 800 ml air aduk-aduk sebentar sampai dia tercampur rata dan masak sampai mendidih setelah mendidih seperti ini kemudian kita masukkan tempe dan tahunya dan ini kita aduk sampai tercampur rata kemudian masak menggunakan api sedang sampai airnya mendidih dan bumbunya meresap nah ini sudah mendidih selanjutnya kita masukkan kacang panjangnya kemudian ini kita aduk sampai dia tercampur rata setelah itu kita masukkan gula pasir garam penyedap rasa dan secukupnya micin ini opsional ya kalau kalian tidak suka kalian bisa skip kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata selanjutnya selanjutnya masukkan 65 ml santan instan kemudian ini kita aduk sampai rata dan masak sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk nah setelah mendidih kemudian kita matikan kompor tambahkan secukupnya bawang goreng kemudian ini kita aduk sampai rata dan siap disajikan nah ini dia hasilnya terima kasih sudah menonton video ini ya semoga bermanfaat jangan lupa like komen subscribe dan share ya dan bagi kalian yang sudah subscribe terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati